Hai terima kasih kita akan melihat aplikasi pengelolaan keuangan dari komputer kit disini akan tampil promoni kita tab disini ada komputerkit.com kemudian ini kita klik ok yang pertama yang pertama dilakukan adalah beranda sini ada master kembali lagi menunya ada di dalam sini di ini kita tab kemudian master sini ada menu transaksi kemudian ada menu laporan dan menu utilitas sini kita akan melihat yang pertama dulu kita ke Master kita tab akun sini ada harta kita tambah kemudian kita pilih bank kita isi bank perangan bisa kita kosongkan selesai kemudian di bawah bank ini bisa kita tambahkan lagi misal BCA ini kita kosongkan sama di bawah bank lagi kita tambahkan lagi misal mandiri seperti ini sesuaikan dengan akun yang ada di perusahaan Anda kemudian ditambah lagi ditambah lagi tambah kemudian disini BRI nama selesai kemudian di bawah harta bisa kita tambahkan juga kita bisa tambahkan hutang hutang seperti ini boleh kalau ada kesalahan kita bisa disini ada ubah sama hapus misal kita tidak memperlukan sini misal mandiri kita tidak perlu kita bisa hapus ya seperti ini hapus kalau ada kesalahan kita bisa ubah ubah namanya apa yang sesuai kemudian di dalam pendapatan kita bisa tambahkan misal penjualan kemudian di bawah penjualan kita bisa tambahkan lagi penjualan barang di bawah penjualan kita juga bisa tambahkan misal penjualan 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 di biaya kita juga bisa tambahkan tambah biaya operasional seperti ini di bawah operasional ini kita bisa tambahkan misal gaji penjualan 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 sewa-sewa kita bisa tambahkan lagi misal sewa tempat kemudian kita bisa tambahkan lagi sewa setelah semua terisi kita bisa langsung ke transaksi di menu beranda ini ada transaksi pendapatan pengeluaran dan pemindahan kas di menu home ini sudah ada pendapatan misal ada pendapatan dari sini kita masuk ke penjualan barang maksudnya ke akun mana misal dia ke akun BCA nomor jumlahnya kita isi misal ada masuk senilai 2 juta 2 juta nomor referensi 123 kemudian di sini keterangannya penjualan barang tanggal kita isi sesuai dengan tanggal 15 01 2018 ini misal saja kita isi simpan sekarang di akun BCA sudah ada nilai 2 juta dan ada juga dari penjualan pulsa masuk ke BRI misal ini senilai 3 juta 3 juta kemudian kita beri referensi 456 nomornya kemudian kita isi penjualan pulsa pulsa tanggal 15 01 2018 kemudian di sini kita klik simpan setelah semua terisi kita bisa melihat ada pendapatan senilai 5 juta kalau ada pengeluaran juga sama kita klik pengeluaran kita ambil asalnya dari mana asal dari BCA misal untuk sewa tempat misal disini 500.000 nomor referensi 123456 disini kita tulis sewa tempat kita klik simpan dari sini juga kita bisa lihat di home di beranda ini ada pengeluaran dari pendapatan 5 juta pengeluaran 500 ribu ada saldo senilai 4 juta setengah kemudian ada pemindahan kas pemindahan kas dari BCA ke kas kecil ini misal senilai 300.000 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 sal ini pemindahan kas pindah kas seperti ini kalau kemudian kita akan melihat hasilnya ada di laporan transaksi di laporan transaksi ini kita bisa lihat saldo terakhirnya adalah 4 juta setengah disini ada pemindahan kas dari BCA ke kas kecil ada kredit senilai 300 kemudian dari BCA ke kas kecil ini ada debit senilai 300 di BCA kita sewa tempat ada kredit 500 dari penjualan pulsa ada debit 300 debit itu uang masuk kredit itu artinya uang keluar kemudian kalau ada kesalahan kita bisa tekan disini hapus ini semua transaksi yang sudah dikerjakan kalau kita mau hapus adanya di laporan transaksi kemudian dipilih disini tombol hapus ini seandainya anda salah memasukkan tinggal klik tombol hapus ini kemudian disini laporan ini juga bisa dilihat sesuai dengan tanggal misal tanggal berapa sampai tanggal berapa ini bisa dilihat disini sampai tanggal berapa bisa dilihat kemudian disini juga terdapat laporan saldo akun kita bisa saldo akun anda BCA 1 juta 200 BRI 3 juta kas kecilnya 300 kemudian ada laporan transaksi ini sama untuk menghapus kesalahan dan melihat semua transaksi yang terjadi di usaha anda atau di bisnis anda ini ada laporan pendapatan ini semua pendapatan jadi dari penjualan pulsa masuk ke BRI ada debit 300 ini ada debit senilai 3 juta dan debit senilai 2 juta jadi debit masuk 3 juta dan debit lagi 2 juta dari penjualan pulsa ke BRI dan dari penjualan barang ke BCA jadi totalnya 5 juta kemudian ada lagi pengeluaran ini pengeluaran terdapat kredit senilai 5 juta dari BCA ke sewa tempat kemudian kita juga lihat di pemindahan kas ada pemindahan kas dari BCA ke kas kecil senilai 300 kemudian kita juga bisa melihat laporan laba rugi ini laporan laba rugi ini ada senilai 4 juta setengah ada pengeluaran disini dari BCA ke sewa tempat senilai 500 ada penjualan masuk 3 juta dan 2 juta jadi laba rugi totalnya adalah 4 juta setengah kemudian kita lihat ke laporan buku besar laporan buku besar ini bisa dilihat per akun BCA misal disini ada BRI kemudian kita cari seperti ini ini BRI jadi ada debit senilai 3 juta kemudian kalau ke kas kecil kita bisa cari ini ada kas kecil ada BCA masuk ke kas kecil senilai 300 semua laporan ini bisa di export ke Excel klik export Excel ini kita lihat petunjuknya dia ada di internal storage di folder download kemudian berikutnya adalah cadangan data jadi ini untuk backup data ke database database ini database akan di backup ke aplikasi anda jika sewaktu-waktu hp anda rusak atau hilang kemudian ada ini kembalikan data disini juga ada reset data untuk menghapus semua data berikutnya ada menu identitas untuk mengganti identitas dari usaha anda kemudian jika anda suka dengan aplikasi ini anda bisa beli fiturnya klik beli disini oke kemudian silahkan beli disini menggunakan nilainya bisa menggunakan kartu kredit atau menggunakan pulsa jadi menggunakan pulsa bisa kalau kartu anda telkomsel bisa anda bisa beli disini harganya cukup murah 99 ribu kemudian kalau anda kesulitan anda bisa mengirimkan email ke computerkit.dev at gmail.com ini penjelasan tentang aplikasi keuangan dari ProMoney aplikasi ini bisa digunakan untuk mengelola keuangan dari bisnis anda sangat mudah dan cepat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih